Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga baik-baik saja. Takdir adalah sebuah ketetapan yang telah ditentukan Tuhan. Namun sebagai manusia, layaknya kita berusaha dan berdoa demi mendapatkan takdir yang terbaik untuk kita. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang pisah cinta dan perjuangan sepasang kekasih melawan takdir yang sudah ditetapkan. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Lelaki ini bernama David. Dia adalah politikus yang kini sedang mencalonkan diri sebagai senator di wilayah New York. Untuk menaikkan elektabilitasnya, David melakukan kampanye dan berbagai strategi politik lainnya, seperti belusukan ke rumah penduduk dan mengikuti wawancara di berbagai stasiun TV. Tiba lah hari di mana pemungutan suara pun dimulai. Berkat strategi politik yang tepat, perolehan suara David pun mulai jauh mengungguli pasangan-pasangan lainnya. Hingga tiba-tiba, kasus masa lalu David pun kembali terkuak ke publik. Ternyata dulu David pernah terlibat perkelahian di sebuah kafe. Hal itulah yang membuat warga menjadi ragu dan menilai David belum siap menjadi pemimpin. Alhasil David pun dinyatakan kalah dalam pemilu tahun itu. Meski kecewa, keesokan paginya setelah penghitungan suara resmi ditutup, David menuju kantor untuk bersiap memberikan pidato, sekaligus ucapan terima kasih pada semua simpatisan dan juga tim sukses yang selama ini telah mendukungnya. Sebelum memulai pidato, David memilih merenung sejenak di dalam toilet, merenungi segala kesalahan dan mencoba menghapus semua kekecewaan yang ada. Hingga di tengah renungan, David dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita cantik bernama Alice. Alice ini nyatanya adalah penari profesional sekaligus salah satu simpatisannya David. Setelah saling berkenalan, melihat kecantikan dan senyuman indah di wajah Alice, membuat David seakan terpana pada persona yang belum pernah dia rasakan, yaitu persona cinta pada pandangan pertama. Di tengah perbincangan, teman David yang bernama Charlie tiba-tiba datang dan meminta David untuk segera memulai pidatonya. Di momen itu, David pun hanya bisa melepas kepergian Alice dengan rasa penasaran dan senyum kebahagiaan. Tak disangka perjumpaannya dengan Alice membuat David kembali termotivasi untuk bangkit dari kekalahannya. Di hadapan semua pendukung, dengan tegas David menyampaikan tentang kisah perjuangan, dedikasi, dan juga ambisi untuk mensejahterakan warga di kota New York. Meski ia telah kalah, namun semangatnya tak akan pernah patah. David berjanji akan kembali bangkit dan berjuang di pemilu yang selanjutnya. Keesokan pagi, di sebuah atap gedung nampak organisasi rahasia yang sedang membahas tentang kekalahan David. Ketua organisasi yang bernama Richardson kemudian memberikan sebuah perintah aneh pada salah satu anggotanya, yaitu Henry. Di taman kota, saat David akan berangkat kerja dengan menaiki bus, Henry harus menumpahkan kopinya David sebelum waktu menunjukkan pukul 7 lewat 5, yang pada intinya Henry harus bisa menghalangi David agar tak menaiki bus. Sesuai dengan prediksi Richardson, tepat jam 7 lewat 5 nampak David yang sedang berjalan menuju halte bus sambil memegang segelas kopi di tangannya. Sedangkan di bangku taman, Henry yang sempat tertidur, kaget melihat David kini telah menaiki bus. Dengan panduan buku di tangannya, Henry yang panik lalu bergegas mengejar bus tersebut. Anehnya buku milik Henry itu mampu menunjukkan titik lokasi keberadahan David layaknya sebuah GPS. Di dalam bus, tak disangka David kembali dipertemukan dengan wanita idamannya, yaitu Alice. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, David langsung duduk di samping Alice dan mengajaknya berbincang. David juga disitu tak malu mengakui betapa ia sangat mengagumi Alice. Sosok wanita yang telah membuatnya jatuh ke dalam cinta pada pandangan pertama. Tibalah di tempat tujuan Alice. Sebelum berpisah, David meminta nomor handphonenya Alice dan berjanji akan kembali menemuinya malam itu. Setibanya di kantor, dengan wajah bahagia David menyapa semua pegawai di sana. Namun tanpa David ketahui, nyatanya semua pegawai itu nampak terdiam layaknya sebuah patung. David lalu masuk ke ruangan meeting. Di sana David dikejutkan dengan keberadaan Richardson dan anggotanya yang sedang men-scan kepalanya Charlie. David yang panik pun bergegas lari segencang mungkin. Namun sayang, anak buah Richardson berhasil menangkapnya. Tak lama kemudian, David pun tiba-tiba terbangun di sebuah gedung. Dikelilingi oleh Richardson, Henry, dan juga anggota lainnya. Richardson kemudian menjelaskan bahwasannya ia adalah bagian dari organisasi yang mengatur jalannya takdir seseorang. Sedangkan alasannya menangkap David karena David telah menyimpang dari takdir yang telah ditetapkan. Seharusnya pagi ini David ketinggalan bus dan tak bertemu dengan Elise. Karena David telah mengetahui tentang keberadaan organisasinya, Richardson di situ meminta David untuk tutup mulut. Jika tidak, maka ia akan menghapus dan mengatur ulang semua ingatannya sekaligus kepribadiannya David. Sebelum dilepas, guna memastikan agar Elise dan David tak bisa menjalin hubungan lagi, Richardson mengambil lalu membakar catatan nomor teleponnya Elise. Keesokan pagi, ketika David sedang di kafe sambil mencoba mengingat nomor handphonenya Elise, tiba-tiba Henry mendatanginya. Henry lalu memberitahu, jika David ingin mengetahui alasan dibalik semua keanehan ini, maka ia harus ikut bersamanya ke sebuah kapal. Tanpa pikir panjang, David pun setuju. Di kapal sambil memandangi indahnya lautan, Henry menjelaskan, tujuan utama dari organisasinya adalah mengawasi dan mengarahkan setiap manusia sesuai dengan buku takdir yang telah dicatat. Meski David sangat mencintai Elise, namun faktanya mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Sampai kapanpun dan sekuat apapun David berusaha, semuanya pasti akan berujung sia-sia. Mendengar penjelasan Henry, David pun terdiam tanpa kata. Tiga tahun pun berlalu, David masih saja belum bisa menghapus bayangan Elise dari ingatannya. Hingga kini, David masih menuju halte bus yang sama, menaiki bus yang sama, dan juga di jam yang sama. Semua itu David lakukan dengan harapan bisa bertemu kembali dengan Elise. Hingga di suatu pagi, harapan David pun terwujud. David yang tanpa sengaja melihat Elise sedang berjalan kaki, langsung bergegas turun dari bus untuk mengejarnya. Dengan wajah canggung, David meminta maaf dan menjelaskan bahwa selama tiga tahun ini, ia sebenarnya telah berusaha mencari keberadaan Elise. Elise yang bingung lantas bertanya, mengapa David tak menelponnya saja? Karena takut dengan ancaman Richardson, David pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa dompet beserta catatan nomor handphonenya Elise telah dicuri oleh seseorang. Di sisi lain, setelah mendapat info tentang pertemuan David dan Elise, Richardson yang panik bergegas pergi untuk memisahkannya. Hanya dengan menggunakan sebuah pintu, entah mengapa dalam sekejap Richardson sampai di titik lokasi keberadaan David. Sesuai dengan petunjuk di buku, Elise dan David ini nantinya akan berbincang di sebuah restoran dan juga berciuman. Jika itu sampai terjadi, maka David telah jauh melenceng dari takdir yang sudah ditetapkan. Tentu saja Richard sentahkan tinggal diam begitu saja. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk memancing Charlie agar datang menemui David. Sesuai dengan rencana, tak lama kemudian Charlie pun datang. Karena sore nanti David akan berkampanye, Charlie mengajak David pergi untuk segera menyusun pidatonya. Sebenarnya David yang masih dibaluti rindu sempat menolak dan meminta Charlie untuk pulang terlebih dahulu. Namun Elise menasehati, sebagai calon pemimpin, David harus bisa bersikap dewasa dan lebih mementingkan kepentingan warganya. Kebetulan sore nanti Elise akan latihan menari di sanggar yang berada tak jauh dari lokasi tempat David berkampanye. Sehingga usai kampanye nanti, Elise memohon agar David mau datang menemuinya. Awalnya Richardson nampak senang, karena semua berjalan sesuai dengan yang ia rencanakan. Namun tanpa diduga, David tiba-tiba mencium pipi Elise. Sorenya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, David pun berpidato di hadapan para pendukungnya. Sedangkan di balik jendela sebuah gedung nampak Richardson yang sedang mengawasi David. Seusai berpidato, David pamit pada Charlie untuk menemui Elise. Namun saat hendak pergi, tanpa sengaja David melihat keberadaan Richardson yang sedang memantaunya. Menyadari jika Richardson pasti akan mengalami pertemuannya dengan Elise, David bergegas menuju tempat latihannya Elise. Namun dengan koneksi yang Richardson memiliki, tanpa David ketahui, Richardson telah memindahkan tempat latihannya Elise. David yang tak mau menyerah, lalu berusaha mencari info tentang lokasi sanggar tari yang berada di kawasan itu. Richardson tentu saja tak tinggal diam. Ia kemudian memutuskan semua koneksi internet, telepon, bahkan arus selalu lintas. Hingga tak ada satupun kendaraan yang bisa dinaiki oleh David. Meski Richardson sempat mengingatkan David bahwa Elise bukanlah jodohnya, namun David tak peduli, sampai kapanpun, David akan tetap memperjuangkan cintanya pada Elise, meski nantinya ia harus kehilangan segalanya. Ketika melihat Richardson lengah, David bergegas menaiki taksi dan mencari lokasi tempat latihannya Elise. Setelah perjuangan yang sangat-sangat melelahkan, akhirnya David pun menemukan keberadaan Elise. Karena David telah jauh menyimpang dari takdir yang telah ditetapkan, Richardson memutuskan kembali ke markas untuk melaporkan hal itu pada atasannya. Setelah berdiskusi, atasan memberitahu Richardson bahwa sebenarnya puluhan tahun yang lalu, organisasi itu telah beberapa kali memisahkan David dan juga Elise. Bahkan hal itu sudah dilakukan semenjak keduanya dilahirkan ke bumi. Namun entah mengapa, David dan Elise ini selalu bisa dipertemukan kembali. Disebabkan kasus tersebut sangatlah langka, atasan pun memutuskan untuk mengganti Richardson dengan petugas lainnya. Petugas itu bernama Thompson. Selain selalu sukses dalam menjalankan setiap tugasnya, Thompson juga dikenal sebagai sosok yang tak memiliki hati nurani. Dengan begitu, atasan yakin kehidupan David akan berjalan sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Di sisi lain, David dan Elise nampak begitu bahagia menikmati indahnya malam yang telah lama dinantikan. Di bawah sinar sang rembulan dan bias lampu kapal yang berkilauan, David dan Elise lalu saling menatap, menyisipkan getaran cinta yang semakin tumbuh di dalam jiwa. Saat itulah, David lalu mengungkapkan kata cinta dan juga janji setia. Sehabis melampiaskan dahaga cinta di balik hangatnya selimut, esok pagi ketika David sedang menyiapkan sarapan, Elise dibuat bingung dengan mantannya yang tiba-tiba menelpon dan mengajaknya balikan. Supaya tak salah paham, Elise lalu menjelaskan bahwa ia dan mantannya yang bernama Alan sudah lama putus. Elise juga menceritakan, dulu ia dan Alan memang sempat bertunangan. Namun karena Elise selalu teringat akan David, ia akhirnya membatalkan pertunangan tersebut. Mendengar hal itu, David pun tersentuh. David berjanji, mulai saat ini ia akan selalu menjaga dan mencintai Elise sampai selama-lamanya. Siangnya David menghadiri wawancara di salah satu stasiun TV swasta. Setelah acara selesai, salah satu kru TV lalu mengarahkan David ke ruangan istirahatnya. Namun tiba-tiba, David sudah berada di gedung tempat ia pernah disekap dulu. Di tengah kepanikan, Thompson akhirnya muncul dan menjelaskan alasan mengapa David tak boleh bersama Elise. Semua itu karena Elise bisa merubah takdir yang telah ditetapkan untuk David. Yaitu takdir David menjadi seorang presiden. Dengan jiwa kepemimpinan dan kebijaksanaan yang dimiliki David, Thompson yakin David bisa mengubah dunia ini menjadi jauh lebih baik. Sedangkan keberadaan Elise hanya akan menghancurkan masa depan dan harapan warga terhadap David. David di situ tak setuju. Bagi David, setiap orang berhak memperjuangkan cinta dan impiannya masing-masing. Jika memang Elise bukanlah jodohnya, maka biarlah waktu yang akan menjawabnya. Di momen itu, Thompson pun hanya bisa terdiam lalu mengizinkan David pergi begitu saja. Sesuai dengan janjinya, malamnya David pun datang untuk menonton pertunjukan Elise. Tak lama kemudian, Thompson tiba-tiba muncul dan memberitahu David Bahwa di masa depan, Elise akan menjadi penari terkenal sesuai yang ia cita-citakan. Sayangnya, hal itu hanya akan terwujud jika David meninggalkan Elise. Thompson lalu mengingatkan, cinta itu tak hanya butuh perjuangan, tapi juga butuh pengorbanan. Untuk itu, jangan sampai keegoisan David menghancurkan kebahagiaan Elise di masa depan. Sebagai bentuk ancaman, dengan kekuatannya, Thompson lalu membuat Elise terjatuh. David lalu bergegas membawa Elise ke rumah sakit. Ketika David sedang menunggu hasil pemeriksaan Elise, tiba-tiba Thompson kembali mendatanginya. Tanpa pikir panjang, David langsung mengajar Thompson. Thompson lalu mengancam. Jika David memang tak mau mematuhi perintahnya, maka ia takkan segan untuk menghancurkan kehidupan Elise. Ancaman Thompson itu akhirnya membuat David sadar jika cinta memang butuh pengorbanan. Jika kepergiannya bisa membawa tawa bahagia, maka David rela menghilang untuk selama-lamanya. Sebelum pergi, David memberitahu Elise, Suatu saat nanti, kau pasti akan mendapatkan apa yang engkau cita-citakan. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena aku pun takkan pernah berhenti untuk mencintai. Satu tahun kemudian, nampak David yang sedang berkampanye di sebuah pedesaan. Selesai kampanye, Charlie tiba-tiba menunjukkan berita tentang Elise yang kini telah menjadi penari terkenal. Tak hanya itu, besok siangnya Elise juga akan melangsungkan pernikahan dengan Alan. Seketika David pun hanya bisa terpaku dalam diam. Ketika David sedang menenangkan dirinya di kafe, tiba-tiba pelayan memberikan titipan surat dari Henry yang meminta David untuk menemuinya di gudang. Saat bertemu, Henry menceritakan tentang kebohongan Thompson. Sebenarnya masa depan Elise takkan pernah berubah meski David tetap bersamanya. Namun semua itu Thompson lakukan demi kebaikan David. Thompson takut, jika David tetap bersama Elise, maka David akan melupakan ambisinya menjadi presiden sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Berbeda dengan Thompson, alasan Henry memberitahukan semua ini. Karena Henry yakin sebelum ajal datang menjemput, setiap manusia berhak memperjuangkan cinta dan impiannya masing-masing. Terlepas dari takdir yang telah ditetapkan. Setelah memahami semuanya, David yang tak ingin kehilangan Elise meminta bantuan Henry untuk membawanya ke hadapan Elise. Awalnya Henry disitu menolak. Namun melihat ketulusan cinta di mata David, Henry pun lulu. Henry kemudian membocorkan rahasia tentang organisasinya. Saat hujan, organisasinya sangat sulit melacak keberadaan David. Henry juga mengajarkan David cara berteleportasi menggunakan pintu. Hal itu bisa dilakukan apabila David memakai topi khusus organisasinya. Setelah itu, David tinggal memutar gagang pintu ke sebelah kanan. Maka David akan berteleportasi ke tempat yang ia inginkan. Sedangkan jika David memutarnya ke sebelah kiri, maka David akan dibawa ke markas organisasinya. Keresokan pagi, tibalah hari pernikahan Elise. Kebetulan pagi itu hujan turun. David lalu mengenakan topi milik Henry dan bergegas memulai aksinya. Namun tak disangka Henry dan anak buahnya mengetahui rencana David itu. Untungnya David berhasil menemui Elise yang sedang berada di toilet. Dengan tulus, David meminta maaf dan memohon agar Elise mau membatalkan pernikahannya. Elise yang tak ingin kecewa untuk kesekian kali, awalnya menolak dan meminta David menjelaskan alasan mengapa ia telah meninggalkannya. Namun karena Thompson dan anak buahnya telah mengepung tempat itu, David pun terpaksa membawa Elise berteleportasi. Setelah berusaha menghindari Thompson dan anak buahnya, David dan Elise terjebak di bawah patung Liberty yang mana tak ada lagi pintu keluar yang bisa digunakan. Di tengah kebingungan, David akhirnya menemukan sebuah ide. David berencana menemui sang penulis buku catatan takdir dengan harapan ia mau berbaik hati dan merubah takdirnya bersama Elise. Sebelum pergi, David memberi Elise pilihan. Ia akan masuk sendirian, namun resikonya mereka tak akan pernah bisa dipertemukan kembali. Atau Elise ikut masuk dan berjuang bersamanya, meski nantinya gagal. Namun setidaknya mereka telah memperjuangkan cintanya. Mendengar hal itu, Elise pun nekat masuk bersama David. Sialnya David dan Elise kemudian terpojok di atap gedung. Tak tahu harus berbuat apa, David pun disitu hanya bisa pasrah sambil berkata, sampai kapanpun, cinta ini takkan pernah mati. Melihat betapa besar cinta David terhadap Elise, anehnya seketika Thompson dan anak buahnya tiba-tiba menghilang. Di tengah kebingungan, Thompson kembali datang untuk menghapus ingatan David dan juga Elise. Namun untungnya Henry datang di waktu yang tepat. Henry lalu menunjukkan catatan takdir David yang sudah direvisi sang ketua, beserta perintah untuk membebaskan David dan juga Elise. Mengetahui hal itu, Thompson pun langsung meninggalkan David. Henry kemudian menjelaskan, setelah melihat perjuangan cinta David dan Elise, sang ketua memutuskan merubah catatan takdir keduanya. Bahkan kini David dan Elise dibebaskan untuk menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Dalam perjalanan pulang, semua mata anggota organisasi tertuju pada David dan juga Elise. Ternyata kisah perjuangan keduanya sangat menginspirasi mereka semua. Selama ini, mereka tak menyangka jika catatan takdir ternyata bisa diubah. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, takdir memang sudah ditetapkan, tapi bukan berarti tak bisa diperjuangkan. Tugas kita sebagai manusia adalah berusaha dan berdoa, sedangkan ketetapan hanyalah milik Tuhan semata. Sekian rekap alur film ini, saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.